Bapak-Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Keizian kita adalah fikih ramadhan Atau fikih puasa Yang mana kata-kata puasa ini Diterjemahkan dari kata asyam Atau sawm Asyam Apa arti kata asyam ini Diterjemahkan oleh para ulama dengan menahan Dan itu hampir bersamaan artinya dengan Imsa Yang kalau ramadhan sering kita dengar di radio-radio Sekarang tibalah waktu Imsa Artinya sama yaitu menahan Hanya saja bedanya Kalau imsa itu menahan yang tampak Menahan yang tampak Sedangkan sawm Atau siam Itu bukan menahan yang tampak saja Tetapi maupun yang tidak nampak Sehingga maka disebutkan Dalam ramadhan itu atau puasa nanti Maupun puasa wajib Maupun puasa sunat Maka seharusnya bagi orang yang berpuasa Dia juga menahan yang tidak nampak Apa itu Amarahnya kah Berkata kotornya kah Kalau menahan makan dan minum Itu sekedar imsa Tapi sudah mampu menahan yang tidak tampak Nafsu Mengendalikan nafsu dalam ramadhan Dalam puasa Itu berarti sudah naik ke tingkat sawm Makanya tidak heran Kalau kita dengar hadis Barang siapa yang Tidak Dengan puasa Dia tidak bisa meninggalkan kata-kata dusta Maka tidak ada arti puasanya Karena yang dia tahan hanya makan minum Dia tidak menahan diri dari yang buruk Nah yang perlu kita pahami adalah Kita puasa itu Di ramadhan itu bukan imsa Kita di ramadhan itu sawm Dengan hati pun ditahan Dengan hati pun ditahan Sehingga disebutkan juga dalam hadis Yang disebutkan oleh Imam Bukhari Seperti ini disebut Puasa itu adalah Taming Benteng Jika ada salah seorang diantara kalian Berpuasa Maka janganlah berkata kotor Berkata kotor itu Termasuk apa saja Apa saja Mau bergunjing Mau memfitnah Mau berdusta Maka Maka wajib Bagi orang puasa itu Menahan Karena yang dia tahan Bukan makan minum saja Kalau hanya makan dan minum Yang kita tahan dalam puasa Itu sama Anak SD puasa Anak SD pun Sekarang sudah bisa Puasa Tapi kalau sekadar imsa Sudah sanggup Dia menahan sampai matahari terbenam Bahkan anak SD Kelas 3 Kelas 4 Kelas 5 Ada yang puasanya full Tapi dari apa Menahan Yang tampak Tentu kita yang sudah berumur ini Yang sudah balik Nggak enak SD lagi Tentu kita tingkatkan kualitas namanya Jadi target kajian kita sebenarnya Peningkatan kualitas Bagaimana puasa kita Dari setiap tahun ke tahun Ada peningkatan kualitas Peningkatan Kualitas Kalau bagi Imam Al-Ghazali Membagi Orang berpuasa itu Tiga bagian Pertama yang mampu Menahan makan dan minum Dan inilah Puasanya orang awam Orang Awam Kemudian ada yang Mampu menahan makan dan minum Dan mampu menundukkan Anggota tubuhnya Matanya mampu dia jaga Selama Ramadan Nggak macam-macam Nengok HP Yang antah berantah Isi HP-nya Nggak dia lihat Melihat wanita Dia tundukkan pandangan Kemudian berbicara Dia jaga Bicara yang baik Baik saja Lisannya Nggak ada Dusta Telinga Yang dia dengar Selama Ramadan Yang baik-baik saja Dan ini adalah Puasanya para Abid Ahli ibadah Para abid Tapi levelnya Di atas orang awam Dan yang ketiga Yang paling tinggi Itu adalah Dia mampu Menundukkan hatinya Nafsunya Bukan mata saja Yang dia tundukkan Tapi dengan hati pun Tunduk Level ini Yang sebenarnya Dalam sawum Yang akan kita Coba latih Kita coba Latih Niri kita Kemudian Bapak Ibu Yang dirahmati Allah Dan di lanjutan hadisnya Tidak berbicara Kotor Dan tidak Berbuat Bodoh Artinya yang Tentu arah Jika ada orang Yang mencaci Maka hendaklah Dia mengatakan Ana Ini Saim Ini Saim Sesungguhnya Aku sedang Puasa Aku sedang Puasa Nah kalau ada orang Mencaci Lalu katakan Saya puasa Berarti yang dia Tahan apa Disitu Apa yang dia Tahan berarti Berkata kotor Berbuat Bodoh juga Atau Sama-sama Membalas Cacian Maka Nabi pun Menyuruh Kalau ada Yang mengajak Berkelahi Ada yang Mencaci Maki Katakan Saya sedang Puasa Artinya apa Di Uru-uri Isadadu Itu Di Ramadhan Mungkin Lagi Latihan Karena Latihan Puasanya Sama-sama Menahan Marahnya Tapi Yang enggak berat Itu puasa Sunat Orang 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 Tidak Yang puasa Kita Yang puasa Kadang terpancing Emosi Itu yang akan Ditahan Karena Karena Kalau belum Mampu Kita Menahan Amarah Berarti Belum Saum Namanya Baru Imsa Hanya Sanya Bedanya Orang Dahulu Kan disebutkan Dalam Ayat Sebagaimana Telah Diwajibkan Kepada Orang Orang Sebelum Kamu Puasa Ini Sudah Diwajibkan Sudah Bahkan Mariam Dalam surat Mariam Dia berkata Ini Nazartu Lirrahmani Sawma Aku Bernazar Sesungguhnya Aku Bernazar Kepada Allah Aku Akan Puasa Bagaimana Puasanya Falan Ukallimal Yawma Insiyah Maka Saya Sekali Kali Tidak Akan Berbicara Dengan Manusia Puasa Orang Dulu Tidak Sekedar Makan Minum Menahan Dusta Berkata Kotor Dengan Berbicara Pun Tidak Boleh Jumah Ngecek Ngecek Tidak Boleh Alhamdulillah Untuk Syariat Umat Nabi Muhammad Ringan Karena Ini Umat Akhir Zaman Amalannya Ringan Tapi Pahalanya Besar Sehingga Dicemburui oleh Orang-orang Terdahulu Umat-umat Terdahulu Amalnya Sedikit Tapi Pahalanya Tidak Umat-umat Terdahulu Berbuat Berbuat Satu Kebaikan Satu Kebaikan Pura Pahalanya Umat Nabi Ini Satu Kebaikan Sepuluh Kali Lipat Pahalanya Minimal Niat Saja Dia Berbuat Baik Umat Nabi Muhammad Niat Tahajud Rupanya Lewat Karena Tertidur Masih Diberi Pahala Tahajud Niat Saja Kalau Dia Amalkan Minimal Sepuluh Kali Lipat Alhamdulillah Alhamdulillah Kita Tidak Sampai Berpuasa Itu Sampai Tidak Berbicara Bolehkah Mengecek Silahkan Berbicara Tapi Tolong Jaga Pembicaraan Yang Baik Baik Saja Jangan Berkata Keji Jangan Berkata Yang Buruk Buruk Ini Yang Akan Dijaga Dalam Saum Ini Yang Akan Kita Niatkan Dalam Ramadan Nanti Akan Ditahan Dari Kata Dusta Dari Bergunjing Dan Semacam Maka Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala Itu Kira-kira Definisi Saum Atau Siam